Intro Oke so jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang 7 penyebab kalian tuh sering kalah atau tusun ketika berbat di game Free Fire ini ya Tapi sebelum menikmati videonya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Salve ke video di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga Agar ketika gue upload video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Live Movie Mini Nah jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas 7 kesalahan kalian ketika berbat Yang menyebabkan kalian tuh sering tusun dan kalah ketika duel ya Sebenernya berbat sendiri tuh gak cuma berbat Banyak mekanik dan hal yang harus kalian tuh perhatiin Mulai dari landingnya, cara rotasinya, research yang kalian punya Itu tuh mempengaruhi kualitas barbar kalian Karena kalau kalian tuh barbar tanpa perhitungan yang cukup Sering kalah itu juga gak enak kan Intinya ketika kita tuh pengen barbar kan pengen menang Dapetin kill yang banyak Oke langsung aja kita bahas untuk kesalahan yang pertama Yaitu sering kalah ketika landing Dan barbar di awal game tanpa perhitungan Yang membuat kalian tuh sering gampang tusun Jadi kalau kalian tuh landing usahakan gak boleh sampai kalah landing Dengan cara kalian tuh bawa pet yang namanya Valko Cukup satu orang di satu tim ya biar gak terlalu buang-buang pet Terus kemudian usahakan perhitungannya itu apa cuy Gak boleh kelambatan dan gak boleh kecepetan Kalau kelambatan otomatis kalian tuh bakalan kalah landing Dan kalau kecepetan otomatis kalian tuh gak bakalan nyampe Terus kalau udah kalian tuh harus punya tempat favorit Misalkan kalau gue landing di peyak gue tuh selalu landing yang namanya rumah sultan Terus kalau misal di CT gue tuh selalu ambil rumah tengah Jadi kalau misalkan kayak tuh landing harus ada tempat favorit ya Biar kalian tuh tau kalau misal landing disitu tuh terus mau ngapain Kalau gue misalkan gue ambil rumah tengah di ini ya di clock tower ya Biasanya gue bakalan liat-liat dulu nih musnya landingnya dimana Setelah gue tuh tau gue tuh bakalan ngelakuin pergerakan cuy Dan itu tuh harus ada main setnya Gue tuh pake skill karakter krono Kenapa gue tuh bilang skill karakter krono Karena krono ini tuh membantu banget Soalnya di awal itu jarang banget gue tuh dapet kepal Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu berkeinginan untuk barbar Tapi masih ngerasa takut untuk mengambil resiko Ataupun mental kalian tuh masih ngerasa lemah Yang membuat kalian tuh barbarnya kurang lepas cuy Jadi kalau misalkan kalian tuh barbar Kalian tuh mendedikasikan diri kalian tuh dalam barbar Kalah menang oke Bukan inginnya pengennya menang terus Karena kalau kalian tuh udah terpikiran gue itu bakalan kalah ketika barbar Itu bakalan memberatin pikiran kalian Dan kebanyakan bakalan kalah beneran cuy Kalau barbar pikirin prosesnya aja sih Masalah finishnya kalah atau menang Itu pun udah ya takdir lah intinya Jadi target gue Kalau misalkan barbar Gue tuh mikirin caranya dulu nih Gue maju lewat sini Gue ngepeleng lewat sini Jadi pemikiran seperti itu tuh lebih penting Daripada kita tuh harus bikin antar gue kalah deh Itu bikin kita tuh malah beban mainnya cuy Beban mental intinya Jadi kalau misalkan kalian tuh barbar Usahakan fokus sama caranya Gue harus ngepeleng dari arah sini Gitu-gituan lah intinya Agar gameplay kalian tuh lebih terbangun Bukan terfokus sama hasilnya Hasilnya mah intinya udah takdir lah Bisa main lagi kan Terus ditanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu barbar tanpa peduli resource rootingan Yang membuat barang bawaan kalian itu Tidak mensupport barbar kalian Yang paling penting ini adalah ini cuy Barang bawaan itu penting Misalkan kayak gluel banyak Terus punya face yang bagus Tanpa menggunakan face yang bagus Kalian tuh barbar itu damagenya bakalan on point ke badan kalian Dan damagenya yang kalian terima itu bakalan sakit Tapi ketika kalian tuh menggunakan face 3 ke atas Itu damagenya bakalan ke crop sama face yang kalian miliki Itu bakalan membantu banget Apalagi sekarang itu bocah-bocah udah pada pinter-pinter headshot sih Yang namanya helmet thickener itu mungkin keliatan orang sepele Tapi nge-crop damagenya itu parah banget sih sekarang Masa iya ketika headshot itu damagenya cuma 40-50 Itu juga salah satu faktor penting banget untuk dibeli cuy Harus beli helmet thickener ya Sekarang ada di shop barganya 300 kalau gak salah Kalau dari item itu setau gue gak ada cuy Itu kalau misalkan kalian tuh punya coin yang lebih wajib banget beli item yang namanya helmet thickener ya Untuk bisa nge-crop damagenya dari musuhnya Jadi resource itu juga penting ya ketika barbar punya kepal Terus punya face yang bagus, punya barang bawaan yang cukup juga Terus kita lanjut lagi untuk kesalahan yang selanjutnya Yaitu kurangnya kualitas AMK tim kalian menembak Yang membuat sering kalah ketika duel dengan musuh AMK kalian tuh juga harus bagus loh cuy Untuk bisa menang duel dengan musuhnya Kalian tuh harus bisa headshot Harus bisa gerakin AMK yang on point ke badan musuhnya Itu penting banget Karena kualitas AM bocah di FF sekarang itu udah pada jago-jago semua Kalau sampai kalian tuh kalah kualitas AM ya Jangan salahkan ketika kalian tuh sering kalah ketika duel ya Kalian tuh harus bisa tau yang namanya kapan harus menggunakan scoop Kapan gak boleh menggunakan scoop Harus bisa headshot Harus pakai senjata yang lagi OP Itu penting banget sekarang Karena sekarang headshot itu juga udah lumayan ke crop sih Kalau kalian tuh pakai helmet thickener yang gue bilang tadi Kalau ada orang yang pakai itu tuh damage headshot itu sekarang gak terlalu berasa Jadi saran gue sekarang pakai senjata yang kayak tipikalnya kayak SKS, SVD Itu sekarang makin OP parah sih Kita gak butuh headshot Damage ke badan aja udah sakit banget Sebenernya headshot itu kan agak damagenya sakit kan Tapi kalau misalkan kita tuh pakai senjata yang kayak AC Terus kayak SKS, SVD Itu gak kena kepala udah sakit Bisa pakai itu juga sih Kalau gak bisa headshot Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu kurangnya pengalaman penempatan posisi ketika duel Yang membuat kalian tuh sering kalah ketika duel Penempatan posisi itu maksudnya kayak gimana sih Gimana caranya ketika kantu duel Dapatin tempat yang aman Gak gampang ke sandwich Bisa ngambil posisi misal patahan yang aman Itu nilai plus ketika kantu berbar ya Kebanyakan orang itu gak mikirin masalah positioning Jadi kalau ada musuh tembak aja Zona udah mengecil Posisi musuhnya udah mantekin di dalam zona Tetap tembak aja Itu juga salah satu kesalahan sih Yang membuat kantu sering kalah ketika berbar Jadi tempat positioning ketika kantu menembak Dan ketika duel dengan musuhnya itu juga harus diperhatiin Karena apa Tempat itu gak selamanya aman ketika kantu menembak Jadi harus dipikiran ya Gimana caranya aman ketika menembak Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu lemah mental ketika duel dengan musuh Seperti kurang percaya diri dan gampang panik Yang membuat kantu susah untuk berpikir dengan kritis Jadi kalau kantu barbar Yang namanya barbar itu kan banyak momen yang bikin kita itu gampang panik Kalau kita itu gak punya mental yang cukup atau mental kita itu lemah Untuk bisa barbar itu agak-agak susah ya Soalnya kalau misalnya kita itu udah panik dan gak ngerasa percaya diri Untuk menang duel itu ya susah banget sih Soalnya kalau kantu gak ngerasa percaya diri Mau duel dengan musuh itu agak-agak ragu ya Jadi saran gue kalau misalkan kantu duel Jangan pikirin hasilnya dulu ya Agar mental kantu terjaga Gimana caranya Terus ketika duel itu aimnya kantu harus bagus Agar kantu sering menang Kalau kantu gak punya rasa percaya diri seperti itu Gak bakalan bisa menang dengan tenang intinya Bisa menang sih bisa Tapi kantu paniknya berlebihan Dan membuat duelnya itu gak terlalu nyaman Jadi saran gue Agar ketika kantu duel bisa sering menang Kalian itu harus sering-sering ambil resiko Agar ketika kantu dapat momen yang susah Itu kantu terbiasa Kalau kantu gak terbiasa untuk ambil resiko Kalau dapat momen yang susah itu Bahkan paniknya berlebihan banget cuy Jadi saran gue kalau pengen kantu mainnya aman Atau dengan tenang gak sering panikan Lebih sering aja dapat momen yang susah Agar terbiasa Terus kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya Yaitu mekanik dasar yang kurang Dan sering berbar tanpa perhitungan Yang membuat kantu sering kalah Ketika aduh mekanik sama musuh Jadi kalau kantu lagi duel dengan musuh Mekanik dasar itu maksudnya kayak gimana sih bang Cara pergerakan kantu lincah Terus kayak aim kalian Terus kayak pasang global cepat Berarti itu basic basic mekanik dasar itu penting banget cuy Biar kalian tuh bisa lebih enak ketika duel dengan musuh Karena kalau gak ada basic mekanik dasar Untuk perannya aja bahkan lebih susah Terus yang kedua Ketika kantu dua Kalian tuh harus mikirin caranya Jangan mainnya asal barbar maju aja Kalian tuh harus mikirin faktor X nya Kalau musuhnya ada disana Kalau misal gue maju lurus Apa yang bahkan kejadian ya Kalian tuh bahkan gampang kena headshot Jadi caranya gimana Harus larinya itu miring-miring Agar kalian tuh gak gampang kena headshot Jadi seperti itu tuh harus dipikirin cuy Gak boleh barbar nya itu asal-asalan Karena kalau misal kita tuh majunya asal-asalan Tanpa perencanaan Itu bakal bikin kita tuh gampang kalah Ketika duel dengan musuh Jadi barbar itu penting banget Untuk caranya itu gimana ya Gak boleh barbar asal-asalan Tanpa perhitungan oke Jadi untuk konten kali ini Mungkin sampai disini dulu ya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga Agar ketika gue upload video menarik lainnya Kalian langsung mendapatkan notifikasi Dari channel Livemo Game ini Like kalau kalian suka video ini Dislike kalau kalian gak suka See you next time Bye-bye Sampai jumpa